Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman. Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul Muhammad, dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat, melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, seakan-akan mereka tidak tahu. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang dicerunkan kepada dua malaikat di negeri Babylonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, Sungguhnya kami hanyalah cobaan bagi-bagi. Sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu, apa yang dapat mengisahkan antara seorang suami dan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, miscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhir. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka tahu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan, ro'ina, tetapi katakanlah unzurnah. Dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu sesuatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang dia kehendaki. Dan Allah memiliki karunia yang besar. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu? Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah? Ataukah kamu tidak meminta kepada Rasulmu Muhammad seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali. Karena rasa ringki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu. Kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan mereka, Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan dukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Dan dia berbuat baik. Dia mendapat pahala di sisi Tuhannya. Dan tidak ada rasa takut pada mereka. Dan mereka tidak bersedih hati. Dan orang Yahudi berkata, Orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, Orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan. Padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu, berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat, tentang apa yang mereka bersedihkan. Dan siapakah yang lebih galim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya. Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat. Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, disanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak, maha suci Allah, bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi. Semua tunduk kepadanya. Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia tidak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita, atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita. Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa, sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin. Sungguh, kami telah mengutus Muhammad dengan kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan diminta bertanggung jawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beri. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikitpun. Kebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna, dia, Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia, Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, jika berjanjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah ka'bah, tempat berkumpul, dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang kawah, orang yang ikhikaf, orang yang luku, dan orang yang suju. Terima kasih telah menonton!